Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Di bidang lalu lintas, kemudian permasalahan di bidang lalu lintas itu adalah kecelakaan, kemacutan, pelanggaran, kebisingan, polusi, getaran, dan lain-lain. Yang kita tahu bahwa permasalahan di bidang lalu lintas itu telah berkembang dengan cepat dan dinamis sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah kendaraan komotor dan jumlah populasi penduduk yang memerlukan alat transportasi sebagai carana mobilitas. Operasi Zebra ini digelar secara serentak seluruh Indonesia. Di wilayah hukum Polda Pulau Rio, kita tahu bersama tadi yang sudah dilaksanakan dengan pimpinan abel Bapak Polda Pulau Rio, yaitu penyiasan di operasi Zebra Selevi 2023. Ada pun untuk operasi Zebra. Kali ini akan memakan waktu 2 minggu atau 14 hari dimulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 September 2022 bidang dengan tema kanser tipca lantas menuju pemilu 2024. Untuk sasaran yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi, ada 7. Di antaranya sasaran operasi ini adalah pengudi kendaraan roda 2, sepeda motor itu harus menggunakan dalam SMA. Tidak boleh berkoncahnya lebih dari satu orang. Tidak boleh melawan arus. Pengudi tidak boleh terpengaruh dalam jajat berkaya maupun pengaruh alkohol. Kemudian jangan sampai pengudi itu melebihi cepatan ataupun over speed. Kemudian harapan kita sekalian, pegangkan sekalian, dengan diselenggarakannya operasi Zebra Selevi ini supaya tujuannya adalah yang pertama kita bisa menurunkan angka pelanggan, menurunkan angka kecerakan lalui kas.